Ya sekarang head unit begini sudah murah, kamera juga murah, yuk tunggu apalagi demi keselamatan kita pasang kamera mundur Yuk kita simak cara memasangnya, mula-mula adalah cari kameranya Kamera yang ada di pasaran, itu bisa dicari online, misalnya kamera grand dv nya Ini dengan harga Rp. 135.000 Oke, ini barangnya CCD, obeng untuk buka skrup, kunci 10 untuk buka plat nomor, kemudian cutter untuk potong kabel, kupas kabel, kemudian slot tip, untuk mengisolasi kabel, dan yang terakhir adalah ini Circuit Tester Ini adalah peralatan minimal Ya kita mulai, mula-mula kita buka plat nomor, bisa pakai obeng, bisa pakai coreless, biar cepat plat nomor ini dilepas supaya kita ada akses ke lubang di dalam bemper Tidak dibuka ya bisa, tapi jolok-jolok pakai lidi ya susah Oh iya tadi lupa, cara bukanya ini ditekan, ada tuas ditekan, dan tarik ke bawah Putar 45 derajat Pasangnya sama Masukkan ke lubang di sini Nah Untuk pasang kamera Masukkan dulu kabelnya ke lubang di sini Kemudian masukkan lampunya Oke Masukkan dulu kabelnya Sampai berhubungi klik Masukkan dulu kabelnya ke lubang di sini Kita cari lubang untuk masuk ke dalam Oke dari atas saja Ini lubang yang akan kita gunakan Kita buka Nah Untuk bisa, harus kita buat lubang Bisa menggunakan cutter di sebelah atas Untuk jalan lewatnya kabel kamera Setelah dibuat lubang Kabelnya masuk Jangan takut air masuk Karena tuh Karet akan kembali Kuncup Dan karena lubangnya sebelah atas Air tidak lewat atas Air akan ke bawah Jangan terlalu besar lubangnya Supaya 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 Fungsi silunya tetap Terjaga air Tidak masuk kabin Oke Untuk pemasangan kamera Sudah selesai Tinggal dituduk kembali Oke Mundur Oke Sekarang Mundur Netral Netral Mundur Oke Berarti yang nomor tiga Ini kabel ini Oke Soket jack video Disambung ke Video Jack on the power Disambung ke power kamera Kemudian Positifnya Digabung dengan Positif yang dari Kabel video Ke Kabel lampu mundur Gabung Kemudian negatifnya Disambung ke Body Ini tidak wajib Tapi Kalau dipasang pakai ini Lebih bagus Harganya juga Enggak mahal Kelihatan Sambungannya Lebih Seperti Pasangan Di Bengkel Beneran Terima kasih Dan selamat menikmati kalau punya kakaknya ini ya pas ini gak punya adanya ini ya gak apa-apa bisa kita kalin oke yang penting dia rapet ya mantap sambungan heat shrink ini tahan air kedap air jadi walaupun kita kebanjiran mobilnya kelelep tapi sambungan kamera kita tetap aman selanjutnya yang gak kalah penting adalah kita bungkus kabel-kabel kita yang baru ini dengan busa tujuannya supaya kalau nanti di jalan yang jelek kabelnya tidak akan berbunyi berisik kelotak-kelotak atau ketekar-ketekar-ketekar kalau itu ya kalau di jalanan jelek busanya gak perlu beli baru bekas-bekas kita beli kasur juga bisa kemudian yang ini orange strip hitam itu buat kamera mundur kamera nomor 6 video cara pasang head unitnya klik di link berikut ini ya disini oke sekarang pasang kembali pasang kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati